Serial 7 Senjata Seri 30 Merak Jilid 6 Tamat Bapak 6. Bukan penutup. Di dunia ini banyak hal terjadi di luar dugaanmu. Jika hal ini terjadi pada dirimu, begitu tahu hal ini benar-benar terjadi, kadang-kadang kau terlambat untuk menyadarinya. Hari semakin malam. Mereka tidak menyalakan lampu, mereka masih berpelukan di dalam kegelapan. Di dunia ini tidak ada yang lebih manis dan bahagia selain bisa berpelukan dalam kegelapan. Kebahagiaan mereka baru saja dimulai. Tapi sayang memulai sesuatu itu kadang-kadang adalah akhir dari sesuatu. Hati suang-suang penuh dengan rasa tenang dan bahagia, bumi dan langit seperti ikut merasakannya. Angin masuk melalui jendela, membawa wangi padi. Waktu panen sudah tiba. Suang-suang mengusap-usap wajah Gauhli, dengan lembut dia berkata, kau menjadi kurus, jawab Gauhli. Aku akan cepat gemuk lagi, kata suang-suang, aku senang kau lebih berisi. Besok aku akan membuat tim ayam untukmu, kata Gauhli. Besok kita akan pergi dari sini, tanya suang-suang, kemana jawab Gauhli, mencari Kyufengu. Wajah suang-suang bercahaya, kau mau membawaku pergi menemuinya, jawab Gauhli. Benar, aku membawamu untuk melihat putranya. Suang-suang dengan gembira bertanya, apa dia sudah mempunyai anak dengan lembut. Gauhli menjawab, kita juga akan segera mempunyai anak. Wajah suang-suang memerah, tapi penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan ini membuat dia serasa ingin melambung terbang. Setelah terdiam lama suang-suang bertanya, apakah kau sudah bertemu dengan istri Kyufengu? Jawab Gauhli, belum, aku datang dan pergi dengan tergesa-gesa, kata suang-suang. Aku yakin istrinya adalah perempuan yang baik, karena Kyufengu juga laki-laki yang baik. Kata Gauhli, dia suami yang baik juga teman yang baik. Kata Gauhli lagi, kecuali dia tidak akan ada orang yang memberi pinjam Kong Kueling kepadaku. Tanya suang-suang, apa yang Kong Kueling jawab Gauhli? Kong Kueling, bulu merak, adalah senjata rahasia, tapi bisa juga disebut bukan senjata rahasia. Kata suang-suang, aku tidak mengerti, kata Gauhli, aku pun sulit untuk menjelaskannya. Intinya Kong Kueling harganya lebih tinggi daripada semua senjata rahasia yang pernah ada. Siapapun yang memilikinya, orang itu akan berubah menjadi pribadi lain, kata suang-suang. Menjadi pribadi lain Gauhli mengangguk dan menjawab, berubah menjadi lebih berwibawa dan lebih percaya diri. Gauhli tertawa dan berkata, jika aku tidak memiliki Kong Kueling, mungkin aku tidak akan bisa mengalahkan Ma Feng. Kata suang-suang, aku masih tidak mengerti, kata Gauhli, selamanya kau pun tidak akan mengerti, aku sendiri pun tidak begitu mengerti yang sebenarnya. Dengan ragu-ragu suang-suang bertanya, apakah aku boleh merabah benda ini? Gauhli tertawa dan menjawab, pasti boleh, tapi kau jangan menekan dua tombol itu, bila tidak. Suaranya tiba-tiba berhenti, tawanya juga membeku. Sekujur tubuhnya terasa dingin dan beku seperti menjadi es, seperti terjatuh dari gunung dan masuk ke dalam sungai es Kong Kueling hilang. Suang-suang tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia bisa merasakan tubuh Gauhli yang gemetar. Seumur hidup dia belum pernah merasa begitu kaget dan takut, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi pada dirinya. Suang-suang pelan-pelan melepaskan diri dari pelukannya. Suang-suang tidak bertanya apa yang teiah terjadi karena dia sudah merasakannya dan bisa menebaknya. Tapi dia belum tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat berat, tidak ada yang tahu hal ini bisa menjadi suatu kesalahan fatal. Gauhli duduk di dalam gelap, dia tidak bergerak, tubuhnya seperti terkubur di dalam tanah. Tiba-tiba dia seperti orang gila berlari keluar rumah. Suang-suang sudah ada di dalam gelapan menunggunya. Suang-suang tahu Gauhli akan mencari kekuburan Mafeng, dia berharap bisa mendapatkan benda itu di sana. Suang-suang hanya bisa berdoa, berharap jangan ada bencana yang menimpa mereka lagi. Tapi aneh, di dalam hatinya dia bisa merasakan bencana yang akan datang menimpa mereka, air mati suang-suang sudah menetes. Angin berhembus seperti sedang menangis terseduh. Akhirnya dia mendengar suara langkah Gauhli. Langkahnya pelan membuat hati suang-suang mulai tenggelam. Dia bertanya, apakah kau menemukannya jawab Gauhli? Belum, suara Gauhli karena kaget dan takut menjadi serat. Suara ini terdengar oleh suang-suang, seperti jarum menusuk ke dalam hati. Tanya suang-suang, apakah kau ingat kapan benda itu terjatuh Gauhli marah kepada dirinya sendiri? Dia ingin menggorok lehernya sendiri. Dia belum pernah begitu benci kepada dirinya sendiri. Suang-suang tidak menghibur dia karena dia tahu dengan care apapun tidak akan ada gunanya. Dia hanya berusaha bertanya, sewaktu kau pulang, apakah Kong Kuehling masih berada di tubuhmu? Aku jawab Gauhli, ya, tanya suang-suang, apakah kau pernah memegangnya? Kata Gauhli, tidak aku sangka benda itu bisa terjatuh. Semua bencana juga terjadi pada waktu yang tidak terduga. Tanya suang-suang, apakah pada saat kau membunuh Ma Feng, Kong Kuehling itu sudah tidak ada? Kata Gauhli, sepertinya sudah tidak ada. Kalau tidak pastilah terjatuh di dekat sini, kata suang-suang. Kau tidak mempunyai Kong Kuehling juga tetap bisa membunuh dia. Sekarang Gauhli baru mengerti tidak ada Kong Kuehling pun dia tetap bisa membunuh Ma Feng. Tapi dia baru mengerti sekarang pun itu sudah terlambat. Tanya suang-suang, terakhir di mana kau melihat benda itu? Jawab Gauhli, di dalam kereta, sewaktu di dalam kereta, dia masih menyentuh benda itu. Benda yang licin dan kuat membuat dia gembira hingga tubuhnya menjadi panas. Kemudian dia merasa santai karena dia merasa tidak perlu takut lagi kepada apapun di dunia ini. Tanya suang-suang, apakah terjatuh di dalam kereta? Jawab Gauhli, mungkin saja. Tanya suang-suang, kereta yang mana? Jawab Gauhli, kereta itu sudah pergi. Tanya suang-suang, di mana kau menyewa kereta itu? Jawab Gauhli, di tengah perjalanan. Tanya suang-suang, apakah kau kenal dengan kusirnya Gauhli menunduk? Kukunya sudah masuk ke dalam dagingnya karena kemarahan yang bergejolak pada dirinya sendiri. Waktu itu dia terlalu bergembira, dia tidak memperhatikan orang lain atau hal yang lain. Yang lebih celaka lagi, dia takut diikuti oleh orang. Di tengah perjalanan dia berganti kereta sebanyak dua kali. Hati suang-suang serasa tenggelam lagi, dia tahu Kong Kueling tidak akan kembali selamanya. Benda yang mahal jika sudah hilang biasanya sulit untuk kembali. Entah itu Kong Kueling atau perasaan bila sudah hilang akan sulit didapat kembali. Suang-suang menahan tangis dan bertanya, Sekarang kau ingin melakukan apa? Jawab Gauhli, aku, aku tidak tahu. Kata suang-suang, kau harus memberitahukannya kepada Kiel Feng Wu, kata Gauhli. Ya, itu pasti, kata suang-suang. Mungkin Kiel Feng Wu bisa memaafkanmu karena kesalahan yang tidak disengaja, kata Gauhli. Pasti tidak, jika aku menjadi dia, aku juga tidak akan memaafkan dia. Tanya suang-suang, mengapa jawab Gauhli setelah menghela nafas yang panjang? Kong Kueling bagi mereka adalah benda yang sangat penting. Tanya suang-suang, apakah kita tidak bisa menggantikannya? Jawab Gauhli, tidak bisa, kata Gauhli kembali. Mungkin ada sebuah kera, tiba-tiba suang-suang menjadi takut dan wajahnya berubah. Suang-suang sudah mengerti maksud perkataan Gauhli. Jika seseorang sudah berbuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, hanya ada satu kera untuk menebus dosanya yaitu mati. Suang-suang memeluk erat Gauhli dan berkata, Kau tidak boleh memilih jalan ini, jawab Gauhli, Aku tidak mempunyai jalan lain lagi, kata suang-suang. Kita pergi ke tempat yang jauh, seumur hidup tidak akan bertemu dengan Kiyu Feng Wu, Gauhli tiba-tiba mendorong suang-suang. Ini pertama kalinya dia mendorong suang-suang dari pelukannya. Tenaga Gauhli tidak begitu kuat tapi suang-suang seperti terpental. Suang-suang bertanya, Kenapa dengan dirimu? Jawab Gauhli, Aku tidak menyangka, kau menyuruhku melakukan hal seperti ini, kata suang-suang, tapi kau, kata Gauhli, aku membunuh orang, membunuh orang yang sebenarnya tidak boleh dibunuh, juga melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, tapi aku tidak pernah mengkhianati teman, air mati suang-suang menetes lagi. Dengan pelan Gauhli berkata, Aku tahu aku tidak boleh mati, ini semua demi dirimu, demi kita aku tidak boleh mati, karena itu aku akan berusaha untuk bertahan hidup, tapi kali ini, suang-suang berteriak dan berkata, kali ini apakah kau tidak bisa? Gauhli memotong kata-kata suang-suang dan berkata, kali ini tidak sama. Aku tahu bernilainya kongkuweling untuk mereka, aku juga tahu sewaktu berada dalam keadaan sulit dan berbahaya, dia memberikan kongkuweling kepada aku. Di dunia ini tidak ada orang yang begitu percaya kepadaku, karena itu aku tidak boleh merugikan dia, hingga mati pun tidak boleh merugikan dia, kata suang-suang, karena itu kau harus memberitahu hal ini kepadanya. Jawab Gauhli, tepat, suara Gauhli penuh tekat dan keberanian. Keberanian yang benar-benar ada di dalam hatinya. Kata suang-suang sambil memeluknya, aku mengira demi diriku, kau bisa melakukan hal terbaik untukku, kata Gauhli, hal ini pengecualian, kata suang-suang, aku mengerti karena itu aku merasa sedih sekaligus gembira, suara suang-suang sangat tenang, dia berkata, aku tidak salah menilaimu, kau adalah suamiku yang bisa aku banggakan, akhirnya Gauhli membungkukan badan dan memeluk dia lagi. Gauhli memeluk dengan sedih, kali ini aku tahu aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku tidak boleh salah lagi, hanya bila aku bersalah kepadamu. maafkan aku, dengan lembut suang-suang berkata, kau tidak bersalah kepadaku, karena kita adalah satu, Gauhli tidak berkata apa-apa lagi, kata-kata ini sudah bisa mewakili semuanya. Kau adalah aku, aku adalah kau. Bencana seberat apapun harus dipikul bersama-sama. Jika kau mempunyai istri seperti ini, kau mau mengeluh apa lagi? Gelap tidak ada cahaya bintang juga cahaya bulan, gelap yang sangat menakutkan. Mereka berpelukan di dalam kegelapan, menunggu hari terang. Seumur hidup mereka sepertinya hanya hidup di dalam kegelapan, tapi mereka merasa lebih berbahagia daripada orang lain. Karena mereka mempunyai perasaan yang sungguh-sungguh, sebuah perasaan tidak dapat digantikan oleh apapun. Karena itu kehidupan mereka sangat berharga. Hal inilah yang paling penting. Musim gugur sudah tiba. Daun-daun mulai berguguran, tapi musim gugur tetap terlihat indah. Keindahan yang menyedihkan, seperti arak. Jika kau di sana, tidak perlu minum, kau sudah merasa mabuk. Gao Li berdiri di sana, berdiri di bawah pohon. Dia menunggu. Dia tidak berani bertemu dengan keluarga Kiu Feng Wu. Setiap saat Kiu Feng Wu akan muncul, jika anak buahnya sudah memberitahu kepadanya. Dua ekor merak sedang diam dengan paruhnya membereskan bulu-bulu mereka yang indah. Daun Feng mulai berubah warna menjadi merah. Gao Li menunggu dengan terbengong-bengong, juga dengan bengong melihat sekelilingnya, hatinya sakit, dia tidak tahu di depan Kiu Feng Wu nanti dia harus mengatakan apa. Dia tidak berani menunggu terus. Dari arah padang rumpu terdengar suara langkah orang yang datang menuju tempatnya. Gao Li tidak berani berhadapan dengannya. Gao Li sudah merasa ada sebuah tangan memegang pundaknya. Sebuah tangan penuh rasa persahabatan. Suara yang mantap dan penuh rasa persahabatan. Kau sudah datang, aku tahu kau pasti akan cepat datang. Akhirnya Gao Li membalikan badan. Dia harus membalikan badan. Kemudian dia sudah melihat senyum Kiu Feng Wu, senyum yang hangat dan penuh persahabatan. Hati Gao Li terasa lebih sakit lagi. Persahabatan yang tidak akan luntur selamanya, tiba-tiba seperti sebuah jarum, menusuk hatinya sampai keluar darah. Dengan tersenyum Kiu Feng Wu berkata, kau terlihat sangat lelah, Gao Li mengangguk. Dia lelah, juga hampir menjadi gila. Kata Kiu Feng Wu, sebenarnya kau tidak perlu tergesa-gesa datang kemari, kata Gao Li. Aku, dia ingin mengatakannya, tapi seperti ada tangan yang tidak terlihat mencekik leharnya. Tanya Kiu Feng Wu, apakah masalah itu sudah dibereskan Gao Li mengangguk? Tanya Kiu Feng Wu, apakah kau menggunakan Kong Kue Ling Gao Li menggelengkan kepala? Kiu Feng Wu tertawa dan berkata, aku sudah tahu, kau tidak perlu menggunakan Kong Kue Ling pun bisa membunuh Ma Feng, kata Gao Li, tapi aku, Kiu Feng Wu baru merasa sikap Gao Li yang aneh, segera dia bertanya, kau datang seorang diri, mana suang-suang kata Gao Li, dia baik, baik. Kiu Feng Wu menghembuskan nafas dan berkata, mengapa dia tidak mau datang untuk menjemuk anakku kata Gao Li, dia, dia, akhirnya Gao Li dengan sekuat tenaga berkata, dia tidak datang karena dia tahu aku bersalah kepadamu. Kiu Feng Wu mengerutkan dahi dan bertanya, kau bersalah kepadaku? Mengapa bisa kau bersalah kepadaku? jawab Gao Li, karena Kong Kue Ling yang kau pinjamkan kepadaku hilang dari tanganku, sesudah berbicara itu, dia seperti akan roboh. Tidak ada suara, tidak ada jawaban. Gao Li tidak berani melihat wajah Kiu Feng Wu sesudah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak berani melihat. Ada angin berhembus, daun kering berjatuhan, selembar, dua lembar, tiga lembar. Kiu Feng Wu tetap tidak berbicara sepatah katapun. Akhirnya Gao Li mengangkat kepala dan melihat dia. Kiu Feng Wu seperti patung berdiri di sana, wajahnya tidak ada ekspresi apapun, wajahnya pucat seperti es yang berada di gunung yang jauh. Kiu Feng Wu berdiri terus, sama sekali tidak bergerak. Daun jatuh ke kepala dan kakinya. Dia tetap tidak bergerak. Daun jatuh ke wajahnya dan mengenai wajahnya, dia tidak bergerak, meta pun tidak berkedip. Matahari sudah terbenam, warna matahari merah seperti darah. Taman Feng juga merah seperti darah. Metu Kiu Feng Wu tidak ada cahaya, wajahnya pun demikian. Dia tetap tidak bergerak juga tidak berbicara. Gao Li melihat dia, dia ingin menyebek dirinya, mencincang dirinya dan melemparkan dagingnya ini ke dalam angin, ke dalam tanah, ke dalam api dan dibakar hingga menjadi abu. Jika Kiu Feng Wu memarahinya dengan galak atau memukul dia atau bahkan membunuh dia, perasaannya akan lebih enak. Pukulan yang begitu dasyat, kesedihan yang begitu berat, membuat dia seperti itu. Gao Li bertanya pada dirinya sendiri, jika aku menjadi dia, aku akan melakukan apa? Dia tidak bisa berpikir. Berpikir sedikit pun tidak berani. Apakah Kiu Feng Wu juga sedang bertanya kepada dirinya, harus bagaimana memperlakukan dia? Sekarang Gao Li hanya menunggu kata-kata Kiu Feng Wu. Kiu Feng Wu menyuruh dia mati, dia akan mati. Menyuruh dia segera mati, Gao Li tidak akan hidup dengan lama, tapi Kiu Feng Wu tidak berbicara apa-apa. Malam hampir tiba. Seorang pelayan tua menghampiri mereka dan berkata, ketua, makan malam sudah siap, Kiu Feng Wu tidak menjawab, karena dia tidak mendengar. Pelayan tua itu melihatnya, matanya bersorot khawatir, akhirnya dia pergi. Kegelapan seperti tangan raksasa yang hitam, mulai menutupi bumi ini. Angin terasa lebih dingin lagi. Biarpun Gao Li berusaha menahan rasa dingin ini, tapi dia tetap gemetar. Demi menebus dosa, dia bisa menahan penghinaan dan mengalami bermacam-macam siksaan, sampai mati pun tidak akan tetap bertahan. Tapi kesepian yang ini begitu menekutkan, bisa membuat dia menjadi gila. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, angin berhembus lagi. Tiba-tiba Kiu Feng Wu mengangkat kepala dan berkata, hari ini ada angin, dengan pelan Gao Li berkata, ya, hari ini ada angin, kata Kiu Feng Wu, tiap hari ada angin, kata Gao Li. Ya, tiap hari selalu ada angin, kata Kiu Feng Wu, ada angin itu lebih baik, Gao Li berteriak, kau ingin bicara apa? Bicaralah sekarang Kiu Feng Wu baru membalikan badan, melihat dia dengan lama. Dia menarik nafas dan berkata, kau adalah teman baik, aku harus percaya kepadamu, kata Gao Li, kau seharusnya tidak percaya kepadaku, sepertinya Kiu Feng Wu tidak mendengar kata-kata Gao Li, dengan pelan dia berkata lagi, kau sudah berjanji menengok puteraku, Gao Li terdiam lama, akhirnya dia menarik nafas panjang dan berkata, aku memang pernah berjanji, kata Kiu Feng Wu, sekarang puteraku belum tidur, tanya Gao Li, kau menyuruhku menengok, dia jawab Kiu Feng Wu, aku akan membawamu ke sana, rumput sudah menguning. Di musim semi, di tempat ini pasti adalah padang rumput yang hijau, musim gugur membuat orang merasa sedih. Di tempat jauh ada lampu yang sudah terpasang. Cahayanya seperti mati seorang kekasih, terang-benderang, tapi Gao Li tidak bisa melihat. Di depannya hanya ada kegelapan, hatinya juga penuh dengan kegelapan. Kiu Feng Wu pelan-pelan berjalan di depan, langkahnya terlihat berat. Gao Li mengikutinya dari belakang. Dia ingat kemarin lalu, pada saat dia mengikuti Kiu Feng Wu berjalan, jalannya lama juga sangat jauh. Waktu itu dia baru menolong Bai Li Chao King. Waktu itu dia tahu setiap saat akan ada orang yang mencari dia untuk membalas dendam, dan setiap saat dia bisa dibunuh, tapi hatinya tetap merasa gembira. Karena dia sudah menolong satu orang, sudah membantu orang. Karena dia sudah mempunyai seorang teman. Tapi sekarang, kesalahan yang tidak disengaja, kadang-kadang lebih menakutkan daripada kesalahan yang sengaja dibuat. Mengapa bisa demikian? Mengapa Tuhan menyuruh dia melakukan hal itu? Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan tidak tertolong lagi. Mengapa dia tidak hati-hati? Mengapa dia begitu ceroboh? Begitu mengangkat kepala, dia sudah berada di tempat yang terang-benerang. Seorang perempuan tua yang berambut putih sedang duduk di kursi, wajahnya ramah dan anggun. Dia adalah ibuku, kata Kiyu Feng Wu. Seorang perempuan cantik dan lembut, cantik seperti bunga, umurnya juga seperti bunga yang baru mekar. Mungkin hati penuh dengan rasa bahagia, menjadikan dia sangat ramah, apalagi terhadap teman suaminya. Ini adalah istriku, seorang anak yang lucu, wajahnya merah, matanya besar, sehat dan lincah. Bagi Kiyu Feng Wu, kehidupan baru saja dimulai, tapi seumur hidup dia pasti bahagia. Karena dia mempunyai keluarga yang baik, orang tua yang baik, dia ditakdirkan bisa menikmati kebahagiaan. Ini adalah putraku, Gao Li melihat, mendengar, wajahnya tersenyum penuh dengan rasa hormat. Ini adalah temanku, Gao Li, satu-satunya teman baik dalam hidupku, hati Gao Li seperti ditusuk jarum, hatinya mulai mengeluarkan darah lagi. Dia ingin kabur dari sini, dia malu kepada orang-orang yang berada di sini. Jika mereka tahu dia yang menghilangkan Kong Kue Ling, apakah mereka masih bersikap begitu ramah? Nyonya besar Kiyu tersenyum dan berkata, Feng Wu sering membicarakanmu, kali ini kau harus menginap selama beberapa hari, tenggorokan Gao Li tercekat, dengan sekuat tenaga dia baru bisa mengangguk. Istri yang cantik dan Kiyu Feng Wu sedang menggendong putranya, dia berkata, panggillah Paman, Paman akan memberi permen kepadamu. Putra Kiyu Feng Wu baru berumur satu tahun, dia belum bisa memanggil Paman Gao, sebab dia belum mengerti pembicaraan orang dewasa. Tapi dia bisa tertawa, dia melihat Gao Li langsung tertawa, membuat semua orang ikut tertawa. Nyonya besar Kiyu dengan tertawa berkata, anak ini suka kepada Paman Gao. Paman Gao akan banyak membawa rejeki untuk anak ini, hati Gao Li serasa wancur. Hanya dia sendiri yang tahu, yang dia bawa bukan rejeki tapi malah petaka. Untung Kiyu Feng Wu tidak menyuruh dia. Lama-lama berada di sana. Kiyu Feng Wu berkata, aku akan membawa dia melihat-lihat keluar, karena dia baru datang, banyak tempat yang belum dia ketahui, memang benar banyak tempat yang belum dilihat oleh Gao Li, sebenarnya dia belum pernah ke tempat yang begitu megah dan mewah. Di bawah cahaya bulan, tempat itu lebih mirip dengan istana dalam dongeng-dongeng. Kata Kiyu Feng Wu, di sini semua rumah jumlahnya ada 9 buah, kebanyakan dibangun 270 tahun yang lalu, sudah melewati 3 generasi, akhir-akhir ini baru kelihatan lebih teratur. Sebenarnya tempat ini sudah bukan disebut teratur tapi sudah termasuk wah. Kata Kiyu Feng Wu, tempat ini adalah sebuah mujizat, karena sudah mengalami 2 kali peperangan, tapi tempat ini masih tetap bisa berdiri dengan kokoh, di belakang rumah, tergantung 12 buah lampu yang berwarna. Cahaya lampu menyenari sebuah lukisan yang sangat besar. Dalam lukisan itu ada 12 laki-laki yang terlihat sangat seram. Mereka memegang senjata beraneka macam, tapi mati mereka bersorot keheranan sekaligus ketakutan karena tangan seorang pelajar yang rapi sedang memegang wadah berbentuk tabung yang berwarna kuning. Wadah itu mengeluarkan cahaya berwama warni. Cahayanya lebih indah daripada pelangi. Kata Kiyu Feng Wu, lukisan ini menceritakan sebuah kisah 100 tahun yang lalu, Gao Li mendengarkan. Kata Kiyu Feng Wu, waktu itu dari golongan hitam ada 36 setan ingin memusnahkan tempat ini, mereka berkoalisi, bergabung menyerang. Ilmu silat ke-36 orang ini katanya sangat tinggi. Di dunia persilatan sudah tidak ada orang yang bisa menandingi mereka, tanya Gao Li, lalu bagaimana jawab Kiyu Feng Wu, di dalam pertarungan itu, di antara 36 orang itu tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini, dia berkata lagi, semenjak pertarungan itu, orang dunia persilatan tidak ada yang berani menyerang Wisma Kong Kue, karena itu nama Kong Kue Ling mulai terkenal dan menyebar luas, lampu semakin sedikit. Rumah ini terlihat sangat seram dan sedih, cahaya lampu pun seperti menjadi hijau. Mereka melewati hutan yang kering, melewati jembatan, baru bisa sampai di tempat itu. Di sini seperti berada dunia yang lain, seperti berada di langit dan bumi yang lain. Rumah tinggi dan besar, seram dan dingin. Di dalam rumah ini terdapat ratusan lampu yang belum pernah dipadamkan, lampu yang suram seperti api setan. Di depan sebuah lampu terdapat sebuah batu nisan. Nisan yang pertama dilihat oleh Gao Li adalah nisan ketua Taiheng, Provinsi Sanxi, Jang Sanfu. Masih ada nisan pendekta Kong Dong, San Feng. Gao Li pernah mendengar kedua nama ini, mereka adalah orang yang terhebat di dunia persilatan. Kiu Feng Wu melihat baris-baris nisan-nisan ini, mukanya lebih serius lagi dan berkata, mereka mati di bawah Kong Kue Ling, 300 tahun ini yang mati di bawah Kong Kue Ling tidak lebih dari 300 orang, berarti Kong Kue Ling tidak dapat sembarangan dipakai. Biasanya yang mati di bawah Kong Kue Ling adalah ketua-ketua kumpulan atau pesilat tangguh. Kata Kiu Feng Wu, Nenek Mo yang kami takut keturunan mereka akan mendapat dosa yang berat, karena itu orang yang telah terbunuh di sini terpasang nisan-nisan mereka agar dendam ini tidak akan ada terus-menerus, menyembah yang nyiroh-roh mereka yang sudah meninggal, kata Kiu Feng Wu sambil menarik nafas, tapi sayang turunan mereka masih banyak yang ingin membalas dendam kepada kami, Gat Li tidak berbicara. Dalam hati dia sedang memikirkan satu hal. Hal yang aneh dan juga menakutkan. Dia seperti melihat namanya dipasang di tempat ini. Jalan panjang dan berliku-liku. Tempat ini sudah pernah didatangi oleh Gau Li, pada saat dia datang untuk mengambil Kong Kue Ling. Kenapa Kiu Feng Wu membawa dia ke sini lagi? Gau Li tidak bertanya. Biarpun Kiu Feng Wu membawa dia kemanapun, dia tidak akan bertanya apa yang akan terjadi nanti dia siap menerimanya. Terdengar suara tepukan tangan. Di jalan itu muncul 12 orang seperti roh setan. 12 kunci membuka 12 lubang. Kemudian mereka berdua masuk lagi. Ruangan yang misterius, seram, dan gelap, seperti masuk ke sebuah kuburan. Di ruangan batu itu ada dua buah tungku batu yang berat, di atas kursi banyak debu dan lumut. Kata Kiu Feng Wu, duduklah Gau Li segera duduk. Kiu Feng Wu membalikan badan, dari sela-sela batu dia mengambil seguci kecil arak. Arak ini sudah ditutup rapat oleh tanah liat. Dia pecahkan tanah liat, segera tercium bangi arak ini. Kata Kiu Feng Wu, arak ini sudah berumur ratusan tahun. Kata Gau Li, arak yang bagus, gelas arak juga terbuat dari batu, berat dan jelek. Kiu Feng Wu duduk dan gelas diisi penuh oleh arak itu. Dia berkata, arak yang bagus, harus diminum. Gau Li sekaligus meminumnya. Kiu Feng Wu melihat dia dan berkata, sudah lama kita tidak minum. Jawab Gau Li, benar, sudah lama. Kata Kiu Feng Wu, beberapa tahun ini banyak hal yang sudah berubah. Gau Li memenuhi gelasnya dengan arak lagi dan ditegutnya sampai habis. Kata Kiu Feng Wu, aku tidak mempunyai saudara laki-laki, kau adalah saudara laki-lakiku. Gau Li memegang rat gelas arak. Jika gelas bukan terbuat dari batu, mungkin sudah dipegangnya hingga pecah. Kata Kiu Feng Wu, karena itu aku akan memberitahumu satu patah kata. Gau Li berkata, aku sedang mendengarkan. Kata Kiu Feng Wu, kau sudah menghilangkan Kong Kue Ling. Dalam hati, kau pasti sedih dan kesal. Mungkin perasaan ini lebih dari perasaanku. Gau Li menunduk, diisinya gelas itu dengan arak dan dihabiskan. Arak yang wangi tiba-tiba terasa pahit. Kata Kiu Feng Wu, aku tahu perasaanmu. Jika aku menjadi dirimu, aku tidak akan berani kesini lagi. Wajah Gau Li mengeluarkan kesedihan dan berkata, aku harus datang, karena kau sudah percaya kepadaku. Kata Kiu Feng Wu, tidak semua orang mempunyai keberanian. Aku mempunyai teman sepertimu. Aku benar-benar bangga, kata Gau Li. Tapi aku, Kiu Feng Wu memotong kata-katanya dan berkata, kau harus mempercayaku seperti aku mempercayamu. Gau Li mengangguk. Wajah Kiu Feng Wu menjadi aneh dan berkata, apakah kau percaya bahwa Kong Kue Ling yang kau bawa itu adalah yang asli. Gau Li berteriak, apakah itu bukan yang asli? Kata Kiu Feng Wu, bukan, terdengar suara gelas terjatuh. Tiba-tiba Gau Li seperti ikan yang mati di dalam es, tidak ada orang yang bisa melukiskan bagaimana pikiran dia sekarang, juga tidak ada orang yang bisa melukiskan ekspresi wajahnya. Dia melihat Kiu Feng Wu seperti matahari, tiba-tiba terbenam sepertinya pada saat itu juga bumi terbelah menjadi dua. Kemudian dia merasa lumpuh dan terduduk ke kursi batu itu, dia betul-betul merasa sudah hancur luluh. Bukan hancur karena putus asa tapi kegembiraan yang membuat dia hancur, air mati mulai menepes. Ini bukan air mati karena sedih. Seumur hidup dia belum pernah merasa begitu gembira. Keadaan ini seperti tersangka yang dihukum mati, tiba-tiba mendapat suatu keajaiban. Kiu Feng Wu melihat dia, dimetuk Kiu Feng Wu malah terlihat kesedihan. Setelah lama dia berkata, Aku memberitahumu ini karena aku tidak mau. Karena hal ini kau menjadi sedih. Gao Li terus mengangguk. Hatinya penuh rasa berterima kasih. Tapi dia tetap bertanya, Kong Kue Ling yang asli berada di mana? Jawab Kiu Feng Wu. Tidak ada yang asli. Gao Li terkejut lagi. Apakah benar tidak ada yang asli? Jawab Kiu Feng Wu. Benar, sama sekali tidak ada. Kiu Feng Wu menarik nafas dan tertawa kecut. Dia berkata, Kong Kue Ling yang asli tertinggal di Gunung Tai. Kata Gao Li, Apakah sudah lama Kiu Feng Wu mengangguk dan berkata, Benar, setelah ayahku bertarung dengan Jin Kai Jia. Tanya Gao Li, Tapi orang perselatan tidak ada yang tahu. Bukan jawab Kiu Feng Wu. Pasti tidak ada. Tanya Gao Li, Mengapa kata Kiu Feng Wu? Karena tidak ada yang tahu. Aku juga tidak tahu. Kata Gao Li, Tapi kau, Kata Kiu Feng Wu. Sebelum ayah meninggal, Beliau baru memberitahu kepadaku. Kata Gao Li, Hanya memberitahu kepadakah sendiri. Jawab Kiu Feng Wu. Benar, Hanya aku seorang diri. Kata Gao Li. Kau, Kiu Feng Wu melihat dia dan berkata, Kau adalah orang ketiga yang tahu hal ini. Metu Kiu Feng Wu terlihat lebih sedih lagi dan berkata, Waktu ayah mengatakan rahasia ini, Pernah menyuruhku untuk bersumpah. Rahasia ini harus dijaga sampai aku akan mati, Baru memberitahu kepada puteraku. Wajah Gao Li berubah lagi, Dan berkata, Tapi kau memberitahukannya kepadaku. Kiu Feng Wu menarik nafas panjang dan berkata, Karena kau adalah sahabatku. Aku tidak mau demi hal ini kau merasa menyesal seumur hidup, Ini adalah sahabat yang mulia. Apakah di dunia ini ada hal yang lebih bahagia daripada mempunyai sahabat yang semulia ini? Gao Li menundukkan kepala. Lebih baik Kiu Feng Wu tidak memberitahu kepada dia rahasia ini, Dia merasa tanggung jawab dia lebih berat lagi. Kata Kiu Feng Wu, Sewaktu kau membunuh Ma Feng, Juga tidak memakai Kong Kue Ling, Kata Gao Li, Waktu itu Kong Kue Ling sudah hilang, Kata Kiu Feng Wu, Aku sudah tahu, Kau tidak membutuhkan Kong Kue Ling dan tetap bisa membunuh Ma Feng, Kata Gao Li. Apakah kau sudah tahu? Kiu Feng Wu menjawab, Aku tahu kemampuan ilmu silatmu, Juga tahu bagaimana sifatmu, Gao Li mengakuinya, Dia harus mengakuinya. Kata Kiu Feng Wu, Ilmu silatmu sudah tinggi. Di dunia persilatan jarang ada yang bisa mengalahkanmu, Tapi kau sendiri kurang percaya diri, Karena itu, Kata Gao Li, Karena itu kau memberi pinjam Kong Kue Ling yang palsu, Jawab Kiu Feng Wu, Benar, Kata Gao Li, Karena itu kau terus berpesan kepadaku, Jika bukan terpaksa jangan menggunakannya, Kata Kiu Feng Wu, Aku sudah tahu kau tidak membutuhkannya, Wajah Kiu Feng Wu mulai serius lagi dan berkata, Kong Kue Ling bukan senjata, Tapi dia adalah sumber kekuatan, Kata Gao Li, Aku pernah dengar dulu kau pernah mengatakannya, Kata Kiu Feng Wu. Eh, Udah jika ada Kong Kue Ling, Biarpun hidupmu hanya sampai saat itu, Di dunia persilatan tidak akan ada yang berani menyerang Wisma ini, Apakah kau mengerti? Aku mengerti, Kata Kiu Feng Wu, Nama Wisma Kong Kue Ling yang sudah berusia 300 tahun, Tanah dan rumah yang luasnya 8.0 km, 500 nyawa, Sebenarnya terbangun karena Kong Kue Ling yang kecil ini, Kiu Feng Wu lebih serius lagi. Jika Kong Kue Ling hilang, Wisma Kong Kue juga akan musnah, 300 tahun, 80 km luas rumah, 500 nyawa semua akan musnah. Gao Li tiba-tiba mengerti mengapa Kiu Feng Wu membawa dia bertemu dengan keluarganya, Dan juga membawa dia melihat nisan-nisan orang yang mati karena Kong Kue Ling. Anak cucu orang-orang yang mati karena Kong Kue Ling, Jika tahu Kong Kue Ling sudah hilang, Mereka tidak akan melepaskan keluarga besar Kiu Feng Wu. Dendam orang perselatan selalu dan selama-lamanya tidak akan bisa dibereskan. Kiu Feng Wu menarik nafas dan berkata, Sebenarnya aku tidak mau menerima tanggung jawab ini, Aku menganggap nama baik nenek moyangku tidak ada hubungan dengan anak cucunya, Tanya Gao Li, Jika sekarang bagaimana tiba-tiba Kiu Feng Wu tertawa dengan sedih dan berkata, Sekarang aku bara tahu, Aku turunan dari Kiu, Aku harus memikul tanggung jawab yang berat ini, Tidak boleh menolaknya, Juga tidak boleh melarikan diri, Kata Gao Li dengan pelan, Beban ini biarpun berat tapi juga mulia, Sebenarnya bukan hanya mulia, Juga tanggung jawab dan kewajiban yang mulia. Anak cucu Wisma Kong Kue asalkan dia masih hidup, Dia akan bertanggung jawab dan berjuang hingga akhir, Ini adalah tujuan mereka hidup. Mereka tidak bisa memilih. Kiu Feng Wu melihat Gao Li lagi, Dan pelan-pelan berkata, Karena itu, Aku tidak menginginkan Wisma Kong Kue hancur di tanganku, Sikap Gao Li menjadi sangat tenang, Sepertinya sudah mengambil keputusan, Tapi bibir Kiu Feng Wu malah pucat, Dia berkata, Karena aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini, Gao Li mengangguk dan berkata, Aku mengerti, Tanya Kiu Feng Wu, Apakah kau benar-benar sudah mengerti? Jawab Gao Li, Benar-benar mengerti, Tiba-tiba Kiu Feng Wu tidak berkata apa-apa lagi, Dia juga tidak berani melihat Gao Li lagi. Matanya penuh dengan kesedihan dan rasa sakit. Rasa sakit dan kesedihan yang tidak bisa dipecahkan. Mengapa manusia selalu melakukan hal yang dia tidak ingin lakukan? Apakah ini adalah kesedihan dan rasa sakit dari manusia? Tidak ada angin tapi udara terasa lebih dingin lagi. Lampu yang seram seperti sudah padam, Beku, Hati orang seperti sudah membeku. Aku akan membuat kehidupan suang-suang lebih baik, Pasti, Arak terasa pahit, Sangat pahit. Arak sudah berada di dalam gelas sepahit apapun, Tetap akan diminum. Entah itu arak pahit atau arak beracun kau tetap haras meminumnya. Dengan pelan Kiu Feng Wu berdiri, Dan membalikan badan. Dia tidak berkata apa-apa, Tapi begitu dia keluar dari pintu, Dia membalikan kepala dan berkata, Masih ada satu hal lagi yang harus ku beritahu kepadamu, Gau Li mendengarkannya. Kata Kiu Feng Wu, Kantor-kantor Biao yang di enam provinsi sudah bergabung, Ketuanya adalah Bai Li Chao King, Metu Gau Li yang tadinya berwarna abu dan gelap, Mengeluarkan cahaya, Cahaya yang berkilau. Kiu Feng Wu sudah keluar. Setelah lama Gau Li bara berkata, Terima kasih kau sudah memberitahu ku mengenai hal itu, Gau Li benar-benar berterima kasih karena dalam seumur hidupnya dia merasa hidupnya lebih berarti, Dia sudah merasa puas. Dia pernah mencintai dan juga pernah dicintai. Dia sudah melakukan hal yang berarti dan hal yang berharga, Hidup yang dia jalani selama ini tidak akan sia-sia. Kiu Feng Wu tidak pernah menyentuh araknya. Gau Li segera meminum arak milik Kiu Feng Wu. Entah itu arak pahit atau arak beracun, Gau Li tetap harus meminumnya. Ini adalah sebuah kehidupan. Dalam sebuah kehidupan, Kadang-kadang banyak hal terjadi, Biarpun kau mau atau tidak mau, Tapi kau tetap harus melakukannya. Jika seseorang bisa mati dengan tenang, Hidup dengan tenang rasanya akan lebih sulit. Malam sudah larut, Tidak ada bintang juga tidak ada bulan. Angin berhembus sangat dingin. Kiu Feng Wu dengan pelan-pelan keluar ke pekarangan. Daun beringin sedang berguguran, Selembar demi selembar berjatuhan. Dia berdiri lama di pekarangan, Dia tidak merasa bahwa istrinya sudah berada di sisinya. Istrinya mendekatinya, Dalam hatinya, Di langit dan bumi ini selalu terlihat begitu bahagia dan tenang. Karena itu dia juga berharap orang lain bisa sama bahagianya dengan dirinya. Setelah lama dia baru bertanya, Mana temanmu sudah pergi, Mengapa harus pergi? Kiu Feng Wu tidak menjawab, Tapi dia mengambil sehelai daun yang jatuh. Dia memandang daun yang jatuh, Matanya bersorot penuh dengan kesedihan dan rasa pedih. Apakah daun-daun ingin dihembus dan berjatuhan oleh angin musim gugur? Nyawa seseorang kadang-kadang juga seperti daun yang berjatuhan ini. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan didapat bukan karena kedasyatan sebuah. Senjata melainkan karena kepercayaan diri, Biarpun senjata yang sangat dasyat, Tidak akan bisa mengalahkan kepercayaan diri manusia. Karena itu adalah senjata yang kedua, Bukan kongkueling tapi adalah kepercayaan diri. Tamat.